Organisasi non-pemerintahan Timur Leste menolak keputusan pemerintah dan Parlemen Nasional atas pembangunan rumah bagi anggota Parlemen Nasional. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Fongtil Daniel Santos Dukarmo di tempat kerjanya Kaikolidili hari Senin. Daniel Santos Dukarmo mengatakan, belum saatnya untuk membangun rumah bagi anggota Parlemen Nasional karena sebagian masyarakat yang masih dalam kondisi miskin. Sebelumnya, Menteri Kehakiman Manuel Carceres menyatakan akan menyerahkan lahan seluas 10 hektare ke Parlemen Nasional untuk membangun gedung Parlemen Nasional baru dan tempat tinggal bagi anggota Parlemen di Heradili. Ketua Parlemen Nasional Anisat Tukarmo mengaku rencana itu merupakan upaya untuk mengurangi biaya akomodasi sinilai 450 dolar Amerika per bulan.